Iya, ada yang bisa dibantu. Mbak, aku mau tanya ya, kalau bulan 6 itu terus tanda tangannya kontrak, bulan berapa? Ya, mulai sekarang sudah boleh tanda tangan, mau renew maksudnya. Iya. Mulai sekarang sudah bisa tanda tangan, sayang. Oh, gitu. Aku mau curhat besok aja, nombak Yuni. Boleh, silakan. Mbak, curhat masa lalu. Curhat masa lalu, mumpung saya ada waktu sekarang, kamu boleh ngomong, tapi kalau besok saya tidak bisa janji. Ya, soalnya aku mau kerja. Oh, iya, wes. Nggak apa-apa. Kerja nggak bisa bawa HP. Iya, wes. Nggak apa-apa. Aku ya makasih banyak. Anggak. Makasih, mbak Yuni, ya. Iya, sayang. Ya, telepon balik, ya. Iya, sayang. Halo, papai. Iya, papai. Jadi ini adalah suatu yang indah, ya? Biasanya kalian telepon saya berkali-kali nggak bisa. Ini mbaknya saya telepon, tapi nggak jadi curhat. Jadi artinya adalah sebenarnya memang apapun itu dari jodoh, ya. Kalau kita punya jodoh, kita ada tulisannya sendiri. Jadi kita mudah sekali untuk bertemu. Tapi kalau kita nggak ada jodoh. Mau ngomong apapun itu sangat sulit sekali. Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan pernah putus asa saat kalian pingin cari majikan ke saya. Dan sampe bilang, aku kipi itu kok kain-kain untuk majikan. Ya, karena memang belum jodoh. Dan kenapa? Sampe datang ke saya langsung dapat majikan. Itu karena jodoh juga. Jadi telepon juga begitu. Ketemu juga begitu. Tiba-tiba ketemu saya. Padahal saya tiba-tiba jalan di pasar ketemu kalian. Ya, jodoh. Semua itu kalau sudah jodoh, tulisannya jodoh, apapun itu. Tidak akan pernah tertukar. Begitu juga dengan majikan yang tidak baik. Majikan yang tidak baik adalah majikan yang memperlakukan kita secara tidak manusiawi. Apakah itu juga jodoh? Ya, bisa dibilang itu proses dari sebuah jodoh. Sebelum kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, biasanya kita itu dikasih ujian. Mampu enggak kita di proses ini? Mampu enggak kita bertahan di proses ini? Apakah kita bisa? Apakah kita kuat? Jadi semuanya kembali lagi pada proses perjodohan. Jadi proses perjodohan itu tidak mudah ya, Pak. Kita berpikir bahwa, oh, enggak apa-apa lah. Sekarang aku enggak kuat nge-bri-kewes. Aku tidak ingin bertahan lagi. Aku enggak mau. Aku harus seperti ini, seperti itu. Sebenarnya tidak ya. Saat kita berdoa dan berusaha, semua pasti ada jalannya, Mbak. Saya tidak percaya kalau kita tidak pernah berusaha, mana mungkin kita bisa mampu bertahan. Benar enggak? Jadi kalau kita tidak mau berdoa dan berusaha, terus jalan kita siapa yang masih jalan? Enggak ada. Jadi saya selalu meminta buat Mbak-Maknya di luar sana, selalu memberikan yang terbaik. Karena kita kadang-kadang berpikir tentang peraturan yang terlalu ketat, tidak sesuai dengan interview. Kita terlalu perhitungan, Pak. Sebenarnya apa sih? Ada orang yang bekerja cari uang. Ada yang orang bekerja cari... Cari nama ya? Atau cari... Cari apa kalau bahasanya ya? Cari kenyamanan juga bukan cari kenyamanan. Tapi untuk berusaha lebih baik lagi. Jadi kalau kita bekerja cari uang, Ya gini, dulu janjinya jaga nenek saja, kalau ada bapak atau pak adenya datang, saya tidak mungkin masakin. Karena dalam perjanjian, dikatakan bahwa seperti ini, seperti itu, seperti ini. Jadi saya tidak akan melakukan pekerjaan di luar perjanjian. Ini kerja cari uang. Nah ini mungkin kemungkinan besar. Ini akan mendapatkan gaji sesuai dengan tujuannya. Jadi kalau gajinya Rp5.000, yaudah Rp5.000. Munda, oh yang paling Rp5.000. Apakah mungkin dapat long service? Sulit ya? Kalau orang-orang yang seperti ini, itu kayaknya ngimpi kalau dapat long service. Kenapa? Karena terlalu pintar perhitungan. Kalau saya libur, saya tidak mau ini. Kalau saya ini, ini, saya tidak mau ini. Kenapa? Pasti bertahan cuma 2 tahun. Ganti lagi majikan 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Kenapa? Karena dia bekerja untuk cari uang. Bukan dia bekerja untuk masa depan. Miss Yuni ini ngomongnya tidak jelas. Iya, mbak. Kalau orang bekerja untuk masa depan, ada yang tidak sesuai, mungkin Pak Dini, mbak Dini kerja melok makan di ngomahku, ya sebenarnya lah tak makan, tak ikhlas. Mari ngonok, ponahane, moro. Terus mana kan bantu, isu-isu kan masaknya gaya bobo dike, ya dilakoni. Dia tidak cuma mengejar gaji. Jadi, tiba-tiba Pak Dini, ponahane, duit-duit di 3I. Tiba-tiba yang tidak pernah diperhitungkan tentang long service, cucunya ngasih. Ini kan rezeki yang tidak diduga, mbak. Jadi, kalau kita bekerjanya menurut perhitungan uang, ya kita tidak akan bisa bertahan di satu tempat untuk yang lama, ya. Kalaupun bisa, itu cuma 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Karena perhitungannya pola-polaan. Coba kalau mau ke MKAI kau. Karena saya ada ya, ada majikan, cecenya itu tidak pernah diperhitungkan. Saya itu sempat mau berbicara dengan dia, cuman dia sibuk sekali karena orang peyaraya, ya. Jadi, saya itu heran. Majikan ini, pembantunya dulu itu cuma ikut dia itu 4 tahun. Kenapa kok dia sudah di Indonesia masih komunikasi, masih kirim uang, ada-ada, saya heran. Kenapa kamu melakukan itu? Ya, karena cecenya ini sangat bagus sekali. Karena cecenya ini sangat, sangat, sangat aktif sekali waktu dia ikut saya. Maksudnya, tahu nggak, kalau anak aku datang, dia nanya, ini, Kavu, kamu mau minta apa? Asuk, mau makan apa? Tak masakin. Dan dia itu ingat satu-satu cecenya, saudara-saudara saya makan apa. Jadi, waktu datang itu bukannya menyonyong mulutnya, mulutnya itu menyonyong. Hakmin lah apa. Jadi, waktu pulang Indonesia, sudah finish kontrak, majikan ini tetap memberikan komunikasi yang baik. Bahkan kirim uang ke pembantunya yang lama. Ini, ini sudah nggak bekerja loh. Kalau masih bekerja, masih wajar. Lah, ini apa? Sesuatu, mujizat yang kita nggak pernah sadari, dan kita tidak pernah tahu. Artinya, kita itu nggak pernah ngerti, kalau kita tidak pernah berjuang. Kalau kamu bilang, alah, aku kerja cuma, cuma berat tahun aja, finish kontrak, ngalih lagi, ngalih lagi. Samen tidak berjuang untuk mempertahankan sesuatu. Dan samen, hukai kau, kenapa samen tidak bisa bertahan lama? Apakah yang dikatakan Miss Yunini, semuanya benar? Tidak? Itu menurut pandangan saya, dan pengalaman saya. Kalau memang majikan baik, kamunya baik, pasti bertahan lama. Kalau majikan baik, kamu nggak baik, pastinya tidak lama. Kamunya baik, majikan nggak baik, ya pastinya nggak lama. Tapi, kita sebagai pekerja, kalau hukai kau, ini tidak boleh, itu tidak boleh, karena kamu merasa, majikan dan pembantu itu adalah persamaan derajat, yura pokok, itu hak kamu. Itu terserah kamu. Tapi, kita ke sini, niatnya kerja, bukan niat liburan, bukan niat dolan. Benar nggak? Kalau kamu niat liburan, niat dolan, yuk di Singapura, ojo ambil visa sebagai pembantu. Itu adalah hak kalian, mutlak saya, saya pribadi, tidak akan bisa membatasi kalian. Karena saya cuma memberikan saran, dan kritik aja, karena saya pernah mengalami, aku iuang melarat, jadi aku harus pandai-pandai bersyukur, aku nggak pandai-pandai bersyukur, maka aku, saya ngelosor. Karena itu, saya bagikan buat kalian semua yang mau, bagi yang tidak mau, ya monggo. Pena toh? Jadi, konten ini hanya dikonsumsi bagi orang yang membutuhkan, yang tidak membutuhkan, ya monggo, minggi roh. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua mahluk hidup bahagia, dan terima kasih, bye-bye.